Atau cara bermain ganda, kita semua adalah pemain pengamatan ganda. Gimana bermain di depan, gimana pemain yang ada di belakang, biar nanti kita bisa fatahkan setelah itu. Beneran saya pelatih ganda putra, mungkin dulu juga Rioni pelatih ganda putra juga, kalau zaman dulu pengusuhan nih. Rioni yang mengawasi pemain Jepang, saya pemain Indonesia, tapi sekarang sudah wali ke Indonesia, dari Rioni. Mungkin kalau masalah pukulan, semua semua pemain sudah tahu. Mungkin saya buka para pengumar, ada pertanyaan apa sih yang mereka sulit lagi dalam bermain. Mungkin saya sudah buka. Ya, artinya Boheri Hipe memberikan kesempatan buat kita untuk bertanya apapun mengenai benda putra, cara bermain. Atau teknik pukulan kan, siangkan. Ada yang mau? Baktuan-baktuan kesulitan dalam bermain komunikasi atau main di depan, main di belakang, cara jalan, cara defense, silakan. Oh, ada yang terakhir, cara terima service. Ada yang terakhir, cara terima service. Itu teman-teman ke sini. Itu teman-teman ke sini. Itu teman-teman ke sini. Itu teman-teman ke sini. Rante kok, cara terima service kok. Bagaimana? Bagaimana ini enggak? Susah, mas kiri-kiri itu butuh bantuan ya? Pake perangga boleh. Oh, pake perangga. Kalau Chris, kalau Hewini mau tunjuk siapa? Jepang. Ada friends? Mau friends? Boleh. Boleh. Hey, Fran. Siapa lagi? Corona. 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 Ini dulu anak-anak saya juga, Fran. Boleh mungkin dipinjamkan rakyat? Saya pimpas service. Oh. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Corona trik. Petir. Kalau cocok itu kan ada dua ya. Ada yang salah. Ada yang betul. Nah, Rio Lokmal, mungkin yang salahOurAnness. Itu semua ikhlen nanti orang, satu tu advantages. Pasti orang service. Ini yang salah. Ini kita mau jadi. Cematinya juga salah. Dia yang terima salah, yang terima service yang salah. Tadi pertanyaan terima service. Jadi, posisinya sebenernya, Frank. Ini yang bener. Ini yang bener. Jadi, saya kasih dokter. Tadi kalau, apa, pro-nav, jadi sebenernya, Sebenernya, yang menurut saya yang terbaik, Anda posisi gara di sini. Ya. Ini jantung depan, jantung belakang kubah. Ini posisinya kira-kira sampai jarak kaki di sini. Dan jantung tinggi, posisi reket. Tidak boleh di bawah, tidak boleh di atas. Jadi, kira-kira begini. Posisi kaki, gudang-gudang. Karena datang bola, kan di sini. Ya, pas reket. Cepat. Saya ke sini. Jadi, kita lantungnya lantung. Posisinya juga reket bisa begini, atau begini. Boleh. Kira-kira, kira-kira masih habisnya begini. Kalau dia terlalu bawah, datang ini naik dulu ke lantung. Kalau terlalu bawah. Kalau terlalu atas, sudah datang bawah ini. Jadi, yang pas. Kira-kira intinya bola, datang, punya di mana, nya reket. Dan posisi reket, kalau punya bikin, kalau punya bikin, kan betul lagi terbuka. Jangan lantung. Kalau ke sini, kalau mau ke bagian lagi. Kira-kira itu. Kalau posisi bertiri, harusnya di pinggir, di tengah, atau di sebelah sana. Ya, kira-kira dari sini, jaraknya kira-kira di sini. Kalau di sini, kalau di sini, kalau di lobsal, kalau di sebelah sini, di service ke situ juga jauh. Jadi, kira-kira ada. Itu. Satu lagi, Pak. Sekarang ini kan, flick service juga lagi musik. Agak sama pertandingan. Cara antisipasi dia gimana, Pak? Biasanya kalau antisipasi service flick itu, mana kita harus lihat reketnya. Harus lihat reket? Biasanya kalau mereka mau flick itu, service flick ke atas itu. Reketnya biasanya agak sedikit beda. Beda ya. Tapi kalau dia mau... Service flick? Flink. Masih dia tariknya jauh. Oh, di tarik agak jauh ke belakang. Itu satu jiri, jika mereka akan melakukan flick service. Juali force-nya yang kuat. Juali force mereka kuat. Oh, ayy. Jelan-jelan. Mungkin datang dari Rioni. Iya. Silahkan Bum Rioni, kasih contoh. Kalau tadi kan caranya contoh yang salah, Gala-gala. Sepatunya salah itu tuh. Memang tuh. Harusnya gak boleh naik ke kanan lapangan. Silahkan, Pak. Gimana cara... Antisipasi atau cara melakukan flick service Bum Rioni. Kasih contoh buat kita. Cara melakukan flick service yang aman. Karena kan sekarang kan satu hanya satu setengahnya kali ya. Satu lima lima. Satu lima lima yang diperkenankan oleh BWF. Flink service. 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 Ya. Satu lagi flick. Kasih contoh flick service yang baik. Nah, sama tadi gue ya. Jadi, sekarang kita boses. Siangannya bisa jembang kok lagi. Tapi, tau ya. Tapi, kepentingan juga tiap hari. Kita hati aja. Saya mau service kita tulimat. Kalau service kita boses. Kita boses. Kita tawa. Jadi, gak dapat. Itu berapa kali. Terus. Kita akan berapa kali. Terus. 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 terimakasih terimakasih mas ayo harus kesal dan ceritanya raya tapi ada kok ada yang paling unik kan selama selama dulu di pelatang, selama dulu dipegang oleh kok RIP, ada kisah lucu atau menarik kan? kalo kisah lucu sih, banyak banget kalo misalkan, sama lagi ada temen itu cipelan, dia bagi dulu lagi kok RIP ini tokohnya tinggal tangan gue banyak pencerahan-pencerahan orang aku akhirnya lagi berdua pelatih tapi kita siapin belakang ya kita bayangin temen-temen bener-bener daung kasih tau kanan buat mas wayo kusia wani ya mas wayo ini sudah sering ikut pabar-bareng kita kalo gak salah sudah 6 kali ya lebih ya, lebih dari 6 kali kita dapuk ya lebih dari 6 kali terima kasih mas wayo agung atas partisipasinya ayo temen-temen silahkan yang mau ini kayaknya masih malu-malu ya masih mas follow mau nanya sama gue ening atau Bung Bionik silahkan kamu mau nanya jangan jangan oh dari mana mas? temen-temen mas wayo agus dari solo dari solo namanya? agus agus kalau saya kan kembali lebih seneng main ke depan akhirnya kalo dibelakang itu ada kera-kera-kera tapi juga power untuk spasnya juga kurang yang saya tanya kan bagaimana cara menambah power untuk spasnya untuk percayaan untuk percayaan kalau Bung 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 jadi bagaimana caranya menambah power supaya mas agus ini tidak lagi tidak perlu ditempat bisa rotasi ke belakang dan bisa dibes ya gitu ya mas agus ya kira-kira begitu Mbak Heri atau Mbak Heri mau kasih contoh mungkin bagaimana tips dan trik tapi mungkin서로 kita tarik aja supaya kita lagi bisa jadi universitif yuk pujuk boleh silahkan gapapa sepatu bisa dapapak leurs jadi nanti sekalian dapat lagi dikasih tips oleh Poheni Eras mas agus boleh pujuk silahkan wuh nah dikasih rakyat pipit jemin maksudnya dikasih ketika diberikan akhirnya mas harus ini lebih Jadi kalau main itu lebih banyak keempat, saya ke tempatnya, bergegen dong ya. Kurang lebih? Yang ditanyakan kan bagaimana meningkatkan power smash-nya itu. Sebelum saya jawab itu, saya mau lihat megangnya berdua. Cara memegang rakyat. Jadi itu pengaruh ya. Jadi walaupun ibaratnya, dia bilang tenangganya mau besar. Kita ambil contoh, mungkin, apa samanya, adrin-adrin kondisi kan kondisi-nya kuat. Tapi belum tentu, dia smash-nya akan keras. Jadi timing itu harus tepat. Timing megang rakyat-nya harus tepat. Amin, dan megang rakyat harus tepat. Megang rakyat sama timing, penampilan smash-nya itu harus tepat. Baru tidak menghasilkan smash-nya keras. Iya, iya, coba dipreksan. Megang rakyat. Baru pegang, ya jadi, posisi, mau posisi smash-nya gimana? Jadi kalau menurut saya, kalau smash-nya mau keras di pekan, memang sudah betul di belakang. Tapi arahnya segini. Satu, dia tak boleh mirip. Kalau kayaknya ini ke potong. Ya, buka begini. Satu. Kedua, tarikannya terus buka. Tarikannya ke belakangnya coba. Nah, kurang belakang. Habisnya, tarik belakang, jauh, badan juga. Nah, kasih ayunannya masih kurang. Mungkin Rioni, dia smash-nya keras. Ayunannya jadi. Atau, boleh? Bul Rioni kasih. Kasih 2-2 Rioni, jadi dia bisa bangun. Iya. Di tempat aja, jangan lupa. Masih rakyat, dia. Boi yang. 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 Ini tipe rakyatnya Yonek ini FNB ya? Ya, FNB dulu. Dipake hasrat waktu itu 2013. Buatnya, Biket. Buang jauh rakyatnya. Buatnya ini. Hafal ya. Berarti sampe rakyat kanan gue ini hafal loh. Coba. Pak. Masih rakyat. Masih rakyat. Lagi. Buatnya harap. Biar. Jangan lupa ya. Pulang tangan. Nah. Harp jauh lagi. Pulang tangan. Nah. Susana rakyat. Harus membiasakan diri ya? Ternyata kan itu cara tekniknya. Salah satu yang ditanya kan bagaimana menambah powernya, itu ada beberapa cara. Salah satu lagiannya, biasa kita pakai reket berat. Sebenarnya, reket berat, pun terjemes dengan drill, berat beberapa kali, 10 bola, beberapa kali, atau itu sedara, apa namanya, lebih spesifik. Pakai reket berat, kenapa ada bola reket berat? Atau ya itu suar, biasanya kita pakai, apa namanya, bola medis ball yang berat, yang kira-kira 23 kilo lewat detek, itu menambah apa namanya, power sangat yang lebih tingkat bagi. Saya rasa seminggu, dua, tiga kali, dalam jangka waktu dua bulan, tidak bisa kenyataan. Asal rajin ya, Pak. Ya, penting ya. Asal rutin. Kira-kira. Gak salah teman-teman coba lagi ya? Gak apaan? Gak apaan? Ya. Gak apaan? Saya Sampai. Tuan biasa. Ya. Tuan biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ujungnya. gimana mas Agus? cukup? gak mau coba lagi? gak? hampot ya? kotok kumpulnya agak dibikin kotok kurang buka oh jadi posisi rakit tidak milih tapi terbuka untuk timing ya kok baik ada tambahan tips satu buat kita ada lagi yang mau tanya? ya silahkan